Pembelian ekonomi masyarakat kecil sebagai dampak pandemi COVID-19 terus digencarkan pemerintah. Melalui Kementerian Sosial, bantuan pangan non-tunai atau BPNT kini mulai didistribusikan oleh PT Post Indonesia yang dipercayakan dalam penyeluruhan bantuan ini. Kantor Post Indonesia, Jabang Kupang sejak Februari lalu telah menyeluruhkan bantuan bagi masyarakat di wilayah NTT. Selain pelayanan pembagian di setiap kantor wilayah, percepatan penyeluruhan bantuan bagi warga juga dilakukan personil PT Post Cabang Kupang dengan mendatangi rumah warga lansia ataupun yang mengalami gangguan kesehatan. Salah satu warga lansia di Kelurahan Oibobo, Kecematan Oibobo, Kota Kupang didatangi petugas PT Post Cabang Kupang untuk memberi bantuan karena warga lansia ini mengalami sakit. Keluarga penerima manfaat mengakui, bantuan yang diberikan langsung ke rumah penerima sangat tepat dan bermanfaat di saat penerima mengalami sakit dan tidak bisa berpergian. Ya saya bersyukur kalau mama sudah dapat bantuan dari pemerintah seperti ini, karena ini membantu mama sama sekali untuk biaya kehidupan dia. Sekarang di tempat tidur berarti harus menggunakan pempres tiap hari, itu pun keuangan pasti keluar lagi. Jadi kita juga bersyukur dengan Tuhan bahwa bantuan ini dapat membantu dia untuk selanjutnya. Penyeluruhan bantuan ini sebelumnya ditargetkan hingga 5 Maret 2022. Namun karena kondisi geografis NTT yang berkepulauan dan cuaca buruk yang masih terjadi di sebagian wilayah NTT, maka penyeluruhan bantuan ini tertunda untuk beberapa saat ke depan. Untuk Provinsi NTT terdapat 3.500.863 KPM dan khususnya untuk Kota Kumpang sendiri terdapat 11.696 KPM. Untuk pendistribusiannya sendiri kami memang ada 3 cara, yaitu pertama dengan door-to-door, yang kemudian dengan melalui komunitas atau pembayaran di kejamatan atau kelurahan, kemudian yang ketiga adalah dengan cara pembayaran di lokasi kantor pos. Untuk pembayarannya sendiri kami sudah bekerjasama dengan dinas sosial dan pemerintah daerah setempat. Kita membuat jadwal yang telah disepakati dengan protokol kesehatan yang tentunya kita harus sepatu, dan kita menjaga jumlah orang yang datang ke lokasi supaya tidak terlalu banyak, sehingga kita bisa menjaga jarak dan bisa melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Nah, untuk pembayaran itu sendiri kami jadwalkan sampai tanggal 5 Maret 2022, tetapi dengan kondisi cuaca dan kondisi medan yang berat di NTT, ada beberapa tempat yang mungkin akan kita tunda atau kita undurkan. Bantuan bagi masyarakat kecil yang telah diseluruhkan pemerintah pusat melalui PT POS Indonesia ini mendapat apresiasi dan dukungan dari pemerintah kota Kupang yang mengharapkan bantuan serupa dapat ditingkatkan di waktu mendatang. IBLT yang dulunya non-tunai, khusus untuk 3 bulan pertama 2022 ini, sudah menjadi bantuan tunai. Per kepala keluarga itu Rp200.000 dan dibayar langsung 3 bulan, jadi Januari, Februari, Maret, jadi tiap kepala keluarga itu Rp500.000. Dan di kota Kupang ini sudah diseluruhkan sejak 20 Februari. Jumlahnya di kota Kupang ini adalah 11.679 kepala keluarga. Tentu sebagai pemerintah daerah, saya sangat memberi apresiasi kepada Menteri Sosial. Di tengah COVID, di tengah kesulitan ekonomi, di tengah kesulitan pertumbuhan ekonomi kita yang sedikit melambat, lalu ada bantuan yang, karena memang dana Rp600.000 itu hanya boleh dipakai untuk sepako. Dan harus belanja di Evaro atau kios-kios yang ditunjuk. Sehingga betul-betul perputaran ekonomi itu saya kira kalau Rp11.000, Rp600.000 saya kira banyak.